Demi ngehindarin spoiler, aku jarang nonton video review buku. Apalagi kalau buku-bukunya ada di TBRku. Tapi mungkin dengan nonton video itu, aku bakal dapetin semangat buat baca. Hmm, boleh dicoba, dan biar lebih seru, aku pilih secara random. Yuk kita mulai kemudiannya. Sampai jumpa. Baru aja ketemu sama orangnya kemarin. Ini bukunya, lo ngerti siapa gue. Membangun personal branding melalui media sosial tanpa perlu jadi selebgram, karya Sophia Vega. Aku belinya tahun ini, 2019. Aku belum bikin video book haulnya. Dan ini harganya sangat terjangkau. Rp. 32.000, terus aku dapet 15% diskon. Karena aku belinya di Togamas Supratma. Ini adalah buku non-fiksi kategori self-improvement. Gimana sih, liatnya kayak ini berwarna? Ya, maksudnya nggak hitam-putih juga sih. Ini cetakan pertama, ditergant oleh penerbit metagraph. Jumlah halamannya ada 164, dan ada 7 bab. Bisa lah, beresin dalam waktu kurang dari 3 hari gitu. Mari kita coba. Oh, sebelumnya kita lihat dulu review-review dari buku-tubur lain yang udah baca buku ini. Ada banyak. Nonton yang siapa dulu ya. Aku udah beres nontonin video-review buku. Lo ngerti siapa gue. Yang dari buku-tubur lain. Ada 4. Sekitar ada 4. Apa? Ya, 4 video gitu. Dan satu hal yang paling sering aku denger itu. Mungkin punya pembahasan yang menarik gitu. Terus, ilustrasi di dalamnya bagus. Kayak ada jadi personal touch ke, apa ya, kayak personal touch dari penulisnya. Penulis! Penulis! Terus, mereka juga rata-rata jadi mikirin bio Instagram. Karena katanya, harusnya lebih nunjukin apa sih konten yang kamu bagi ke Instagram. Bukan tentang siapa yang kamu, siapa kamu gitu di Instagram. Terus, mereka juga ngerasa buku ini terlalu tipis. Apalagi harganya terlalu murah gitu. Untuk buku yang membahas hal yang sangat menarik dan sangat bagus. Sebenernya aku takut gitu untuk nonton review kan atau tidak spoiler. Tapi, review-review mereka itu fokusnya beda-beda. Ada yang ngejelasin perbab, ada juga yang ngasih intinya, atau kayak beberapa hal yang menurut mereka menonjol. Jadi, fokusnya beda-beda dan sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Nah, gimana pengalaman aku? Mari kita baca dan untungnya aku nonton review mereka karena sepertinya aku butuh post-it untuk nandain bagian-bagian yang menarik. Mari kita baca! Ya, tapi sebelumnya aku mau nyuci baju dulu. Video ini aku nggak baca sampai... Yang langkah ketiga. Dan udah ada lumayan langkutan lain. Tinggal dikit lagi sih, cuma kayak... Pelan-pelan gitu dibacanya karena... Tujuan aku untuk ngerti gitu. Gue cuma buat peresin bukunya cepet. Dia... Aku kayak ngasih diri untuk baca lebih santai dan nggak kebeban yang sama target bikin video. Aku baru ngikutin quiz, tes yang personality dan ternyata aku dapetnya INFJT. Tapi, itu advokat. Hah? Introvert, intuisi, feeling, judging, haha. Terbulan. Dulu aku pernah ngikutin tes ini juga, tapi rasanya hasilnya bukan ini deh. Tapi bagian introvertnya masih bener. Lucunya... Mereka juga masukin contoh dari dunia fiksi. Itu sih yang aku suka. Dulu rasanya di bagian aku tuh ada Hillary Clinton. Di sini nggak ada. Berarti dulu aku nggak dapet ini. Lupa dapet apa. Di sini aku nggak beresin begini. Yeeeeyyyy. Sekarang tidur deh. Nanti aku mulai nge-draft tentang reviewnya. Sekarang tidur karena besok aku harus berangkat lagi. Buku lo ngerti siapa gue ini nunjukin kalau untuk dikenal oleh orang lain, kamu sendiri harus tahu siapa sih kamu. Tujuan sih memang nge-branding personal kita di media sosial. Tapi kalau kita sendiri nggak tahu siapa kita. Kita maunya apa. Ya, gimana bisa nunjukin ke orang lain. Terus buku ini juga ngerti tahu kalau personal branding yang kita lakukan di media sosial itu ujungnya nggak selalu jadi selegram. Tapi kita masih bisa mendapatkan benefit yang tak jauh beda dari para selegram. Ada enam langkah untuk membangun personal branding di buku ini. Langkah-langkah awal itu tahapan untuk mengenalkan diri sendiri yang selanjutnya mulai keproses. Ngebangun image itu dan selanjutnya ada kayak sepacam contoh-contoh dari influencer lain yang personal brandingnya kuat. Salah satunya mungkin dari penulisnya sendiri. Karena dia menceritakan pengalaman dia, gimana dia ngebangun personal branding dia. Karena memang diceritakan dari pengalaman penulisnya sendiri, bukunya jadi sangat ringan untuk dibaca, enak juga. Terus kayak bahasanya juga nggak terlalu baku. Jadi bukunya lebih meyakinkan gitu dan nggak seles juga untuk diaplikasiin saat kamu mau ngebangun personal branding sendiri. Terus untuk aku sendiri sih bagian yang aku suka itu yang tahapan awal dimana kita harus cari tahu kita siapa. Karena di situ juga ada bagian yang ngebahas, nggak apa-apa kalau kamu butuh waktu lama untuk tahu siapa kamu. Dan nggak apa-apa untuk nyobain berbagai macam hal gitu, sampai kamu nemu. Karena jalannya emang harus kayak gitu, coba satu hal, gagal, terus coba lagi, gagal lagi, coba terus sampai ketemu apa yang kamu suka. Bagian itu juga bikin kayak optimis gitu bahwa kesempatan untuk nyoba hal baru itu nggak terbatas. Dan kalaupun kamu gagal, ya itu adalah salah satu keberhasilan karena kamu berhasil nemuin satu hal yang kamu nggak suka gitu. Jadi kamu bisa nge-explore hal lain dan coba apakah itu yang kamu suka atau nggak. Untuk isinya sih aku suka banget, nggak ada masalah atau kayak mungkin nggak ada bagian yang aku nggak suka gitu. Yang nggak seret atau yang kurang seret sama aku itu korelasi antara si grafis sama si tulisannya. Karena ada satu bagian dimana udah dijelasin di versi grafisnya, terus dibahas ulang di versi tulisannya gitu. Dan isinya sama gitu, nggak ada tambahan lain gitu. Jadi aku bingung kenapa ditulis dua-duanya di dua bagian gitu kalau misalnya isinya sama aja. Aku kira di versi tulisannya bakal ada penyelesaian lebih lanjut atau kesimpulan apa gitu, tapi enggak. Ada beberapa topik mungkin kayaknya harus diberi pembatas atau kayak judul kecil yang baru gitu. Karena walaupun si pembahasannya itu masih membahas topik yang sama, mirip-mirip, tapi si arahnya tuh udah mulai beda gitu. Udah kayak pindah ke contoh selanjutnya, pindah ke langkah selanjutnya. Dan kayaknya kalau ada pembatasnya kayak lebih gampang gitu nanti ya. Kalau ketika aku baca ulang gitu, aku mau nyari suatu bagian, terus kayaknya lebih gampang kalau ada si pembatas, ada penandanya gitu. Video-video review dari buku-video lain mengenai buku ini cukup membantu aku untuk nyelesaian buku ini. Ini kayak buku keempat gitu yang akhirnya aku selesain tahun ini. Terus karena ini buku non-fiksi gitu, aku ngerasa review mereka enggak ngasih spoiler atau kayak bikin hal-hal yang ganggu aku pas baca buku ini. Malah mereka ngasih kayak pengalaman atau kayak kesan mereka yang cukup berbeda dengan aku, yang mungkin enggak akan kepikiran sama aku karena aku punya pengalaman dan latar belakang yang berbeda dari mereka gitu. Tapi ada satu saat dimana aku juga kayak bingung kayak bertanya-tanya kenapa booktuber lain bisa dapetin kesimpulan kayak gitu sementara aku enggak gitu. Tapi itu fungsinya video review gitu dan jadi ajang buat diskusi gitu walaupun enggak ketemu langsung. Tapi ada satu hal yang booktuber lain ngomongin dan aku setuju banget, yaitu mengenai harga buku ini. Kayaknya terlalu murah untuk buku semenarik ini, tapi ada untungnya juga gitu. Jadi orang-orang bisa beli, gampang buat ngedapetin dan ngedorong mereka untuk baca juga. Jadi kalian yang pengen akun sosial medianya enggak cuma jadi tempat pamer foto-foto atau story yang random, kalian mungkin bisa baca buku ini dan membangun personal branding kalian. Dan ini enggak cuma ngedorong kamu untuk lebih stand out di dunia maya, tapi juga nyari tahu potensi diri kamu sendiri. Terus aku berharap menulis ngelanjutin topik ini ke buku selanjutnya, mungkin dengan pemahaman dan contoh-contoh yang lebih mendalam. Karena di sini kayak baru permulaan gitu, kayaknya dengan berkembangnya media sosial, terus trend dan yang lainnya, kayaknya banyak hal yang bisa dibahas dan dikembangkan dari sini. Nah, untuk kalian yang udah baca bukunya Sofia Mega, lo ngerti siapa gue, gimana pendapat kalian? Kasih tahu aku dengan nulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Sambil nunggu, mari kita kocok atau ambil undian selanjutnya, buku-apa yang harus aku baca. Tataaa! Aku mau maram lagi. Oh, nanti harus di tengah. Baiklah. Video-video review buku, lo siapa ngerti? bet, w 마무�ian naεται. coresapa yang lebih, tinguru sepuluh. Andi ah, tapi kita koc baik��. atuh sia satu meteralle DJ ligu. Terima kasih.